Assalamualaikum, merasa bosan dengan tampilan launcher hape yang itu-itu saja, berarti sudah saatnya kalian merubah launcher yang digunakan. Disini saya menemukan sebuah launcher yang cukup unik yaitu launcher Windows 10. Sekilas tampilannya memang seperti Windows 10, apalagi ketika hape dalam posisi landscape seperti ini, memang dibilang hampir menyerupai ya. Oke silahkan simak tutorialnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sama Kapuk ini, terima kasih. Oke sekarang kita lihat dulu seperti apa untuk tampilan dari launcher Windows 10 ini. Di halaman mukanya disini ada beberapa menu, diantaranya user untuk menampilkan file, kemudian TIS PC, ganti tema, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Yang spesial disini ada terlihat menu Rescalbin atau penyimpanan sampah sementara ya, sama persis seperti yang ada di komputer. Pertama kita lihat untuk TIS PC, nah kalau kita lihat disini ada terlihat untuk daftar penyimpanan file. Oke, hampir sama bukan? Disini ada beberapa menu yang bisa kita temukan di perangkat komputer, diantaranya untuk meng-coffee, menyalin, paste, kemudian menghapus, dan menu-menu lainnya. Oke, kemudian kita keluar, dan di bagian bawah ini, di bagian tombol start, disini ada beberapa menu yang hampir serupa. Kita disini bisa menemukan berbagai macam file atau aplikasi yang sudah terinstall di HP. Kemudian di bagian sebelah kanannya, disini ada aplikasi yang menjadi favorit. Kalau kita menyukai atau sering membuka file-file yang bagus, maka disini tinggal kita tambahkan saja. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian tombol start ini, disini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan, diantaranya untuk mematikan dan menghidupkan perangkat. Jadi hampir sama seperti di menu komputer, ada tombol shutdown, ya. Kemudian disini kita ada beberapa menu pengaturan. Yang istimewa disini ada menu untuk menyembunyikan aplikasi, ya. Oke, kita scroll. Disini ada pilihan atau menu show hidden apps. Jadi kita bisa menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian di bagian bar, di paling bawah ini, ada beberapa menu lagi. Di antaranya menu pencarian aplikasi, kemudian pesan, telepon, dan chrome. Lanjut lagi, disini juga kita bisa melihat untuk aplikasi yang sedang berjalan. Ya, disini ada aplikasi yang berjalan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada bar lainnya. Ya, disini menampilkan untuk signal, baterai, dan juga koneksi bluetooth serta wifi. Dan disini ada tampilan khusus untuk mengatur jam dan juga tanggal. Mantap sekali, hampir sama dengan Windows 10 ya. Dan di paling pojok kanan ada lagi satu, yaitu tombol pesan. Secara keseluruhan, untuk aplikasi ini menurut saya bagus ya. Dan untuk file-nya pun sangat kecil. Tidak sampai 10MB. Dan terakhir disini ada lagi satu lagi menampilkan penyimpanan. Kalian bisa melihat penyimpanan yang ada di HP dan juga yang sudah digunakan. Seperti ini penyimpanan 47GB dan sisanya 22GB. Oke teman-teman, itu dia review singkat untuk launcher di Windows 10 ini yang menurut saya ya layak untuk dicoba. Dan banyak sekali tool-tool yang bisa digunakan yang tidak saya sebutkan disini. Oke mungkin itu saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.